Gini ya, sebenernya sih disitu gue ngomong di vlognya Reh Utami, di konten namanya Mulut Sampah, emang disitu kan kontennya benar-benar ngomongin hal-hal yang seperti itu gitu kan, bisa dilihat dari awal sampai akhir konten tersebut artisnya siapa, dan ngomongin tentang apa gitu. Jadi gue ngomong disitu sesuai dengan sempatnya, dan apa yang gue ngomongin itu tidak spesifikasi tentang ikan nasi itu seperti apa. Nah kebanyakan netizen ataupun media menganggap itu adalah hal yang luar biasa, yang dibesarkan-besarkan itu. Ya kalau menurut saya sih, apa yang gue rasain, apa yang gue alami, gue buka, ikan nasi itu tutup lagi. Ya sekarang terserah kalian yang berimajinasi ataupun apa sih sebenarnya arti-arti ikan nasi itu. Karena kalian kan para netizen yang membesar-besarkan, menyudutkan ke salah satu, misalnya ke organ, ataupun ke bau, ataupun ke makanan, silahkan aja. Karena saya tidak mengucapkan itu kok. Kalau menurut gue segini ya, namanya ikan nasi itu kan hal yang biasa, dan itu adalah jokes-jokes. Jadi kalau kalian yang berpikirnya, ya itu sebenarnya salah satu materi stand up gitu. Kita ngomongin materi stand up, dan gimana kalau stand up kan suka jokes seperti itu kan. Itu kan wajar, kita ibaratkan apa, ibaratkan apa itu kan hal-hal yang wajar gitu kan, hal-hal yang lucu. Cuma kadang-kadang orang Indonesia itu lebih kayak, oh kok begini ya omongannya, kok begini ya omongannya gitu. Suka menghubung-hubungan itu mencocok-cocokkan. Suka menghubung-hubungan itu mencocokkan. Suka menghubungan itu mencocokkan. Terima kasih telah menonton!